jalanin aja dulu kalau kita niatnya baik usaha yang baik bener-bener Insya Allah untung Mas bahkan kalau sekarang selama 8 tahun ini Alhamdulillah sudah enggak buruk ada mas khusus hijauan full hijauan pulang saya kecil kok ototnya kecil cuma saya punya niat salam jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para petenagi manapun anda berada salam ngarit tetap semangat saya ajak tanda kali ini ke kandang baru nih teman-teman kandang baru miliknya Kang Trimo kandang kambingnya Kang Trimo nanti kita tanya ukurannya berapa dengan jumlah isinya berapa gitu Kang Trimo Assalamualaikum Kang Trimo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat Kang hari ini Kang Alhamdulillah sehat oke kegiatan pagi hari biasa ya ngasih pakannya gitu ya ini ngasih sarapan sarapan kandangnya baru Kang udah jadi Kang ya Alhamdulillah udah jadi mas biaya pembiatan pembuatan berapa Kang untuk kandang kayak gini nih kisaran 9 jutaan 9 juta udah Kak jadi ya kandang kayak gini ya 9 juta itu untuk ukuran tanjang tanjang berapa Kang 13 meter kotor bersih 12 meter 12 eh 13 kali kali satu meter setengah kali satu meter setengah untuk satu meter setengah itu untuk ruangan loh sampai sini ya sekitar 3 meter lah oh ternyata 9 juta udah jadi ya ngandang sekarang kali tiga lah tapi itu udah material itu ya udah 9 juta total ya tahu tapi kalau untuk tenaga kerja sendiri gitu Pak Pak kerja saya cuman dibantu sama adik sama adik ya Oh jadi ini yang sebelah sini agak luas nih agak lebar ini jadi tujuannya untuk apa ini yang luas nih kalau yang ini tujuannya untuk nanti sapi-sapian anak-anaknya Mas ini coba saya akan untuk tahun ini saya coba nah trading trading kalau selama ini kan saya etening nah itu yang kandang di bawah sana ini coba saya trading nah kalau untuk yang lu yang luas ini berapa ukurannya untuk anak-anak ini nantinya 3 meter ini 3 meter 3 meter kesana ya Oh kalau kesana itu untuk sana indukannya Oh jadi terus ini untuk sementara ini karena ya baru ngisi amil-amil disana ambil semua belum anak belum ada ya sabianya jadi sementara untuk ini apa namanya untuk nikahin lah untuk ngawinkan gitu ya untuk ngawinkan lagi proses kawin ini berarti termasuk baru-baru ini ya baru-baru datang juga kambing-kambing ini ya ya baru seminggu ini baru seminggu ini mengalami ini enggak kan kambing-kambing ini perlu adaptasi ataupun perlakuan apa gitu enggak sih Mas enggak ada kalau untuk perlakuan atau adaptasi enggak enggak ada karena kambing ini saya beli sendirikan di sekitaran sini dan bako huni jadi kalau untuk di sini kan kambing itu 90% hijauan hijauannya jadi kami ini enggak ada fermentasi lagi terjadi enggak ada harus adaptasi itu enggak ada oh oh nah ini nah ini kan terimu tadinya fatening atau dua tiga kandar paksa mainnya gitu loh ya terus nanti kelanjutannya yang pengemukan itu fatening itu gimana ya lanjut Mas lanjut lanjut nanti kisaran bulan sebelah saya ngisi itu bulan sebelah ya isi Nah kalau dari beberapa kandang ini kan itu penyiapan bangpakan itu gimana udah mumpuni gitu belum Insya Allah mumpuni Insya Allah cukup karena punya sotok sendiri berarti nantinya enggak ada pakai ongkok ataupun fermentasi silatnya gitu enggak ya enggak ada Mas khusus hijauan full hijauan full hijauan Ya kalau full semua nanti di bulan sebelas-dua belas itu ya kurang lebihnya ya mungkin sekitar 60 ekoran nah 60 ekor ya sama penggemukan sama indukan ini gitu ya Nah kalau kan terima sendiri kok bisa semangat banget nih ternak kambing itu kenapa itu kan ya karena saya pikir-pikir itu dari awal tadinya kan terus terang saya nih kerjanya buruh mas serabutan tani apalah pokoknya yang penting nggak nyolong gitu aja karena faktor dari ekonomi kebutuhan anak makin gede makin butuhin biaya gede jadi saya banting setir udah delapan tahun jalan ini eh sembilan tahun jalan inilah dibanding setir ke kambing fokus itu kambing kalau untuk ke kebon itu sambilan bahkan kalau sekarang selama 8 tahun ini Alhamdulillah sudah nggak buruh uh nggak udah nggak buruh lagi ya sama sekali nggak buruh ditinggalin pokoknya fokus ke pokoknya bye-bye lah padahal sebenarnya ternak kambing ini berat loh Kang gimana kalau nurut jenengan ini ya sebenarnya kalau kita mikir berat mas semua itu berat mas hidup ini berat loh berat apa orang yang mungkin mungkin niatnya aja yang bikin kita lemah itu kadang niat kalau niat kita kuat ya insya Allah kita kuat gitu loh ya lihatlah tulang saya kecil kok nih ototnya kecil cuma saya punya niat gitu jadi hidup itu kan pilihan kita mau milih berubah apa nggak gitu aja bener-bener jadi kalau merasa berat ya biar saya aja lah yang iya saya aja yang nanggung berat ya nggak papa saya aja yang ternak makan karena berat gitu ya sampai-sampai-sampai-sampai temen-temen yang kira-kira nggak punya niat terus mungkin nggak ada nggak ada pilihan hidup yang lebih maju ya mendingan tidur aja lah saya aja yang biar yang nanggung beratnya gitu bangung berat sama nanggung keuntungan yang biar saya gitu temen-temen yang nggak punya semangat nonton aja lah nonton karena mungkin apa ya ada juga itu peternak yang banyak mikir untuk pemula ini banyak mikir jadi belum belum apa-apa udah ngitung ini kan apa untung gitu belum apa-apa ngitung untung nanti tapi nggak jalan gitu salah itu mas yang penting kita jalanin aja dulu jalanin aja dulu kalau kita niatnya baik usaha yang baik bener-bener Insya Allah untung mas bener-bener gitu loh iya seperti itu temen-temen motivasi ini udah 8 tahun berjalan ya sampai sekarang ya ya 8 tahun haji kemarin jadi ini 9 tahun jalan 9 tahun udah nambah brandingan ya nambah branding ya Insya Allah nanti ya kalau Insya Allah tapi ini untuk tahun depan bisa-bisa nambah lagi kan nambah lagi ya karena lokasinya nanti ngukur otot saya ini kuat nggak ngariknya karena hijauan hijauan ya tapi kan penyiapan bangpakannya itu berapa lebar itu kan kalau di kebun itu 1 hektar full 1 hektar full ya tapi khususnya rambanan kan ya ramban odot gitu macam-macam mas jadi di kebun itu ada daun singkong ada daun minti apa namanya daun pupuk itulah kalau orang bilang mungkin daun langka pokoknya semua saya tanam itu nanti ada tambahan-tambahan di sekitar rumah ini sekitar kandang jadi kalau untuk hasil bumi jagung itu saya berhenti total seperti itu teman-teman kalau udah merasakan yang udah merasakan kalau merintis ya memang memang berat gitu nah kalau lantainya ini di semen semua kan ya lantai ya alhamdulillah semua kandang disini semen semua di semen semua ya depan belakang di semen gitu tapi kalau nyemennya tekniknya dimiringkan gitu kalau yang di belakang dimiringkan dimiringkan jadi supaya gak lembab mudah pembersihannya ini sekarang udah ada berapa ekor nih kan ini untuk indukan 8 ekor terus itu pacernya 1 ya udah jadi terus ini kemarin beli ini untuk kelas PE cuman bukan kontes ini kelas-kelas kelas pacer lah ini baru umur 7 bulan nih untuk persiapan nantinya untuk pacerkan untuk teknik pembelian itu mendatangkannya posisi bunting gitu atau indukan atau darah gitu sebaiknya gitu kalau ini ini saya nyari sendiri ini mas ini saya ketemu diri ya saya beli bapun yang saya beli yang penting udah positif hamil cuma kalau yang untuk satu ini memang ini belum hamil saya tahu dari awal belum hamil cuman saya beli karena memang kambingnya ya untuk kelas Jawa Randus Rambun sudah super udah gede gitu makanya saya beli aja Alhamdulillah ini dari kemarin sore ini udah macek ini itu ternyata untuk ukuran-ukuran sekatannya berapa ini untuk satu indukan satu indukan ini kalau untuk sekatan indukan ini 80 80 lebarnya lebar 80 cm kalau panjang tetap 1,5 m panjang ke belakangnya nah ini kalau nah ini jenis pakatnya disini kayak gini apa ini namanya rambanan pohon-pohon ini pohon jati putih orang sini jadi yang ditanam ini kebanyakan disini ini ini bunting yang ini ini udah bunting tua ini bunting tua yang bunting tua dua-dua nih sama itu ini kalau orang bilang-bilang ada jarah-darah crossburn darah-darah cross ya itu nah sementara yang ini masih dikosongkan ya masih dikosongkan nanti bulan 11 bulan 11 ngisinya nah kalau untuk penggemukan itu memang selalunya itu ngisinya di bulan 11 gitu apakah kalau saya mas itu memang hampir tiap tahun ini di bulan 11 mulai cuman untuk ukuran bahan bandotnya itu kan saya udah belinya udah gede jadi minimal harga 18 itu maksimalnya harga 22 jadi biar nggak kelamaan saya meliharanya cuma kalau untuk teman-teman yang artinya sedikit lah mungkin ngisi 10 atau 12 ekor bisalah dari sekarang mungkin dari kemarin-kemarin bisa beli yang kecil-kecil harga 1000 harga 12 gitu jadi semakin mendekati semakin besar gitu ya semakin besar karena saya meliharanya kan paling lama-lamanya sekitar 7 bulan lah 7 bulan ya sekitar 7 bulan memungkankan kalau untuk teman-teman yang mungkin cuma 10 atau 12 ekor atau mungkin 5 ekor bisa lah mungkin 11 bulan apa 10 bulan tapi itu modalnya agak ringan tapi agak lama waktunya bedanya cuman waktunya berani mas kalau cuman sedikit artinya kan melihar agak lama dikit kalau saya kan mungkin karena penuh semua kan seperti yang sampai dibilang tadi mungkin agak berat jadi biar agak ringan saya ambil yang 6 bulan 7 bulan nah kalau bilang masalah pakan ini ngomong masalah pakan itu untuk agak mengeringankan itu enggak pakai fermentasi itu kenapa itu apa pengaruh kalau selama ini saya enggak pakai fermentasi itu karena di tetening mas di pengemukan jadi kalau pengemukan itu enggak masuk saya menurut saya enggak masuk karena itu kalau menurut saya ya ibaratnya kayak ayam potong sama ayam kampung benar-benar mungkin kurang lebihnya selisihnya kayak gitu jadi daya tahan tubuhnya itu mungkin kurang sewaktu nanti udah dibongkar bos apa kita jual gitu kan nanti disananya enggak ketemu sama fermentasi lagi beda sama hijauan pengaruh enggak sama harga apa penjualannya gitu kan misalnya oh ini kambingnya makannya kayak gini makannya dagingnya agak kayak gini pengaruh enggak pengaruh enggak karena ya selama ini yang saya jalanin itu banyak cerita dari teman-teman bos-bos yang suka nyebrang orang hajian itu jadi kalau sewaktu dibangkuk bongkar dari petani kalau hasil fermentasi itu nantinya sampai sana itu teler lah kan perlu adaptasi lagi di seberang itu kan ketemunya hijauan iya iya gitu loh jadi kalau dari sini hijauan disana ketemu hijauan dia udah enggak kaget cuma kalau untuk breeding bisa termasuk karena kita enggak bongkar tiap tahun seperti itu ya bisa lah untuk fermentasi atau mungkin pakai ongok asalkan tidak full 100% kalau hijauan tetap hijauan harus ada itu seperti itu teman-teman ini kalau misalnya yang sekarang ini baru sekian ini menariknya berapa kali ini ya ini cuma sekali mas cuma satu monitor beda ya nanti kalau misalnya sudah terisi banyak itu kalau udah puluh semua kalau puluh semua ini kurang lebihnya dalam satu hari itu 10 gulung 10 gulung ya biasanya ini kan disini 2 gulung disana 8 gulung itu udah berikut sama untuk sarapan pagi loh cuma kalau untuk sarapan pagi kan ala kadarnya biar enggak kosong gitu aja tetap ya sarapan pagi berarti 2 kali ya pagi pagi sama malam ya sore lah sore ya pokoknya kalau sore itu sekenyang mungkin gitu aja berarti yang dibanyakin itu yang waktu sore sorenya gitu jadi kalau palung palung pakannya ini lebar teman-teman palung pakannya lebar gitu untuk memuat banyak kambing kalau malam dikasih lampu tetap kan ya lampu tetap pul jam 6 sampai jam 6 jam 6 sore sampai jam 6 pagi ada ada maksudnya ada tujuannya biar dikasih lampu kayak gini banyak keuntungannya yang jelas yang pertama ya jelas terang lah terang lah ya aduanya untuk mengurangin serangka nyamuk nyamuk jadi kalau terang itu insya Allah berkurang untuk nyamuk jadi kalau ada kambing kecepit kita enggak sibuk nyariin di senter nyamuk 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 kambing udah parah kecepit senter enggak ketemu ketemu cuma selama ini insya Allah kalau untuk dikandang saya insya Allah untuk kecepit itu kecil kemungkinannya kecil karena serapis mungkin saya susun untuk ruangan seperti itu teman-teman kita lihat ke belakang teman-teman jadi belakangnya ini di plaster di plaster nah seperti ini nah jadi nanti OH-nya itu tinggal di tarik gitu dari atas eh dari depan ke belakang itu menurun ya belakang menurun seperti itu pintunya ada di belakang oke Kang Trimo terima kasih Kang Trimo sudah berbagi pengalaman motivasi ternak kambing mudah-mudahan bisa sukses sehat selalu Kang Trimo oke sama-sama mas oke itu tadi teman-teman video kali ini ya di kandang kambingnya Kang Trimo braiding plus fattening nantinya salam ngarit pokoknya tetap semangat terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh